Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Jika di Palestine pun akan dengar. Kawan-kawan rakyat Malaysia, orang-orang muda dan juga orang-orang Sarawak yang sedang memerhati perbahasan yang saya akan bawa nanti. Saya nak beritahu bahawa Araw dan Sarawak berpisah, tiada. Pertama sekali, sebelum saya masuk tadi, beberapa orang beritahu telefon. Kita Datuk jangan lupa masukkan juga tajuk KWSP. Saya ada sekarang kementerian luar dan orang kampung saya beritahu suruh kensalam kepada tuan-tuan pengusi. Dia panggil Abang Misai. Jadi kita kensalam ke Abang Misai. Dan kawan-kawan di luar saya kata, sudah pasti Abang Misai tak akan benarkan kerana ini kementerian luar. Walaupun tercapai juga cerita-cerita dan ianya telahpun dijawab oleh yang berhubung dengan KWSP. Tapi mereka kata, timbulkan juga. Kami mahu KWSP. Saya kata, alright, saya timbulkan. Apa yang disebut oleh Seputih tadi, iaitu berhubung dengan pendatang Ruhinga. Mereka yang dapat kad UNSCR. UNSCR ni, kad itu dibagi kepada mereka. Tetapi masalahnya, kad yang sama telahpun dibagi kepada orang yang berada di Indonesia, di Filipina, di negara lain. Dia bagi kad, tapi mereka datang ke Malaysia. Dan kad ni sekarang ni masalah besarnya, boleh dibeli di Caukit. Dulu masa saya jadi menteri, saya suruh pegawai SMP beli. Kita dapat RM200. Sekarang RM30 pun boleh. Jadi, saya minta supaya UNSCR ni dikaji balik kerana mereka memperniagakan kad. Dan akhirnya, kad-kadang anggota kesempatan kita percaya kad ni seorang yang berharga. Akhir sekali yang berhormat, butiran 040-300, Pejabat Perwakilan Luar Negara. Saya nak minta Pejabat Perwakilan Luar Negara berhati-hati dengan apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh yang berhormat. Supaya tidak disebarkan. Sebab sebenarnya, ini masih lagi di peringkat kita perundingkan. Yang pertamanya, ialah mungkin berlaku demonstrasi dan sebagainya. Orang P40 dibunakan, diupah untuk buat demonstrasi. Tidak ada yang berhormat. Jadi, jangan pergi beritahu kepada mana-mana pihak, kononnya ada. Yang keduanya, ada orang nak merampas kuasa. 30 saat lagi saya akan potong. Saya minta supaya yang ni pun tak dicerita. Tidak ada apa yang berlaku. Negara ini aman dan damai yang berhormat. Jangan dibuat cerita yang berlebih-lebihan. Saya terima kasih kepada Abang Misha, kepada semua yang berhormat. Tuan-tuan dan perempuan yang telah mendengar perbahasa yang tidak sepertinya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye, bye-bye.